Halo people with the spirit of learning, selamat datang di kelas fullstack website developer menggunakan Laravel 11. Pada kali ini kita akan belajar membuat sebuah website yang digunakan orang-orang untuk mempelajari skills baru secara online, misalnya software development, digital marketing, UI UX design, dan juga sebagainya. Kita akan memulai pembelajaran kita dari memahami sebuah brief yang telah diberikan oleh klien ataupun atasan dari tempat kita bekerja nantinya. Di sini sangat penting sekali untuk belajar memahami sebuah brief sehingga ketika kita mengerjakan proyek tersebut, kita bisa memberikan hasil sesuai dengan ekspetasi mereka. Dan apabila kita telah memahami sebuah brief proyek, selanjutnya adalah kita perlu memahami sebuah user flow yang telah disediakan oleh desainer pada proyek kali ini. Sehingga ke depannya nanti ketika kita bekerja sama dengan desainer, marketer, kita akan memiliki sebuah fundamental yang kuat untuk memahami bagaimana sebuah proyek tersebut akan dibuat dan bagaimana proyek tersebut dapat digunakan oleh pengguna nantinya. Dan selain dari user flow, di sini juga kita akan membuat sebuah database proyek kita berdasarkan dari ERD yang telah disediakan oleh senior kita seperti ini. Jadi ERD ini sangat penting sekali karena berperan sebagai blueprint dari proyek kita. Nanti ke depannya kalau ada error atau kita ingin memperbesar proyek tersebut, bakalan lebih mudah karena kita sudah memiliki sebuah blueprint seperti ini. Oke, sekarang kita akan mencoba sebuah proyek yang akan kita bangun pada kelas kali ini. Jadi ini adalah sebuah homepage di mana tersedia beberapa informasi dasar, di mana kita bisa melihat beberapa kategori kelas, terus juga ada kelas populer, ada bahan promosi, lalu juga ada beberapa testimonial dari beberapa students, terus juga ada FAQ seperti ini. Oke, selanjutnya karena website ini memiliki tiga peran yaitu adalah owner, teacher, dan juga student, sekarang kita akan berperan sebagai seorang owner terlebih dahulu. Jadi kita bisa sign in di sini, kita akan sign in menggunakan akun owner di sini. Dan selanjutnya di sini kita akan diarahkan kepada halaman dashboard di mana kita bisa melihat informasi ada berapa kategori, ada berapa guru, ada berapa students, dan juga informasi penting lainnya. Sebagai seorang owner, kita bisa membuat kelas terbaru atau bisa menghapus kelas buatan guru lain apabila guru tersebut melakukan kesalahan. Dan kedua, kita juga bisa mengatur data seperti kategori seperti ini. Ketiga, kita bisa mengatur beberapa data guru yang sudah kita tambahkan sebelumnya di sini. Jadi pada proyek ini kita harus menambahkan guru secara manual, baru setelah itu pengguna tersebut bisa mendapatkan akses untuk membuat kelas terbaru dan menjualnya pada platform kita. Dan selain itu juga sebagai seorang owner, kita bisa melihat data transaksi yang telah dibuat oleh students. Jadi ketika mereka ingin berlangganan seperti ini, mengirimkan bukti transaksi dan bisa kita lakukan approve nantinya. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan coba daftar sebagai seorang guru. Di sini kita sign up, kita kasih nama anebele, ane.gmail.com Terus kita isi misalnya designer. Lalu untuk avatar, saya akan pilih foto apa saja yang tersedia seperti ini. Dan di sini kita masukkan password seperti ini. Oke, saat kita pertama kali daftar, kita akan diarahkan kepada halaman dashboard seperti ini. Dan kita memiliki role sebagai seorang student. Jadi kita harus login menggunakan akun pemilik dari project ini dan menambahkan email tersebut untuk menjadi seorang guru. Gmail.com seperti ini. Kita add new teacher. Di sini sudah masuk datanya. Dan kalau di sini kita coba refresh, dia sudah memiliki sebuah tampilan sebagai seorang guru. Di sini ada statistik, terus juga ada halaman sebuah manage course. Dan kelas-kelas yang disediakan di sini adalah kelas yang telah dibuat. Kalau kita login sebagai seorang owner, ini akan muncul seluruh data kelas seperti ini. Tapi kalau kita login sebagai guru, hanya menampilkan data kelas yang telah dibuat sebelumnya. Oke, selanjutnya kita bisa coba tambahkan kelas baru. Di sini saya akan menambahkan detail informasi, misalnya mastering Laravel 11, belajar website platform. Seperti ini. Oke, lalu saya tambahkan sebuah thumbnail di sini. Saya akan menggunakan thumbnail apa saja ya. Contohnya seperti ini. Di sini kalau kita lihat ada sebuah path trailer. Dan kebetulan pada project kita, untuk videonya itu akan kita gunakan hostingan dari YouTube. Jadi kita pilih salah satu video di sini. Contohnya saya menggunakan video dari channel Build with Angga. Dan kita hanya perlu copy kode uniknya seperti ini. Oke, setelah itu saya copy. Dan pilih kategorinya Software Development seperti ini. Oke, di sini kita sudah mengisi datanya secara detail ya. Jadi saya akan coba gunakan beberapa informasi contoh seperti ini. Lalu saya tambahkan kelas terbaru. Dan di sini saya sudah berhasil menambahkan kelas pertama saya sebagai seorang guru. Di sini hanya menampilkan beberapa kelas yang saya buat sebagai guru tersebut. Tapi kalau kita lihat pada akun owner, di sini kita dapat melihat seluruh data kelas seperti ini. Dan selanjutnya adalah, kita dapat melihat ada berapa student yang sudah bergabung pada kelas kita, ada berapa video, dan di sini nama kita seperti ini. Selanjutnya bisa kita klik Manage. Lalu kita bisa melakukan edit kelas. Misalnya di sini, belajar toko seperti ini. Lalu kita pilih kategorinya jadi produk customer seperti ini. Lalu kita coba update. Dan di sini sudah berubah. Oke, selanjutnya kita bisa menambahkan beberapa video dari kelas tersebut. Jadi di sini misalnya kita bikin video install Laravel 11. Nah di sini, path videonya sama. Kita perlu menggunakan kode unik yang tersedia pada video yang sudah kita upload pada channel YouTube kita. Jadi di sini saya akan mencoba menggunakan video yang berbeda, biar lebih unik ya. Saya copy kodenya, lalu kita paste di sini. Lalu add video, dan dia akan muncul seperti ini. Oke, selanjutnya kalau kita lihat pada halaman depan, di sini, itu data kelasnya sudah masuk seperti ini. Ya, cuma saat ini baru memiliki satu video saja. Jadi perlu kita tambahkan terlebih dahulu. Oke, di sini saya sudah menambahkan banyak video seperti ini. Dan kalau kita lihat lagi, pada tab selanjutnya, di sini kita bisa scrolling seperti ini. Oke, Nah kalau misalnya terasa judulnya kepanjangan seperti ini, kita bisa edit videonya menjadi seperti ini. Oke, jadi kita coba refresh, dia menjadi seperti ini. Selanjutnya, biar scrollnya makin panjang, di sini saya coba tambahkan video lagi. Misalnya di sini adalah deploying on digital ocean. Terus saya tambahkan video lagi. Upload project to GitHub. Oke, saya coba refresh lagi. Dan di sini kita sudah memiliki beberapa video. Dan saat ini, kita coba logout dulu. Kita saat ini akan berperan sebagai seorang student. Jadi di sini kita akan coba melihat-lihat kelas. Misalnya kita tertarik untuk belajar pada kelas yang kita buat barusan ya. Nah seperti ini, kita lihat detailsnya sudah sesuai dengan pada database. Terus juga ada event queue seperti ini. Selanjutnya kita sudah menonton video trailernya. Misalnya seperti ini, kita sebagai student melihat video trailernya. dan selanjutnya kita mau mempelajari video selanjutnya. Ya seperti ini, di mana kita harus login atau daftar terlebih dahulu. Jadi sebagai contoh, kita coba daftar dulu sebagai seorang student di sini. Oke, di sini saya sudah mengisi detail penggunanya. Terus kita coba register. Oke, selanjutnya kita bisa explore katalog dan melihat kelas yang kita ingin pelajari. Maka kita akan diarahkan kepada halaman pricing seperti ini. Karena kita belum memiliki paket langganan yang aktif. Oke, jadi kita coba subscribe aja. Lalu kita lihat detail pembayarannya seperti ini. Bank account seperti ini. Dan selanjutnya, kita perlu memasukkan sebuah bukti pembayaran. Di sini, saya akan menggunakan bukti pembayaran yang sudah saya siapkan ya. Oke, seperti ini. Saya coba open. Lalu kalau kita sudah transfer, kita bisa klik bagian sini dan menunggu untuk di-approve oleh pemilik website Alkowi. Dan di sini, saya coba buka incognito baru di mana saya akan berperan sebagai pemilik website tersebut. Jadi di sini kita coba login kembali menggunakan owner. Data transaksinya sudah nambah ya. Terus kita lihat di sini, ternyata ada transaksi pending dari student Abrimo. Ini harga yang dibayar tadi. Terus kita bisa view details. Lalu melihat bukti transaksi seperti ini. Dan di sini bagian pentingnya, di bagian sini ada informasi seperti subscription start at. Jadi data ini masih kosong. Misalnya, kalian check outnya 10 hari ke belakang. Nah, ketika saya approve, berarti langganannya itu baru aktif hari ini. Bukan dari 10 hari ke belakang seperti itu. Jadi perlu kita bedakan seperti ini. Nah, di sini kita approve, sudah aktif. Dan kita lihat kembali, di sini juga sudah terupdate ya. Selanjutnya adalah kita refresh, kita lihat sebagai seorang student di sini. Nah, kita sudah muncul nih. Sebuah batch pro seperti ini. Tandanya adalah paket langganan kita sudah aktif. Jadi kita coba lihat beberapa kelas di sini. Terus juga kita coba kunjungi kelas produk di sini. Lalu kita klik. Nah, di sini kita sudah bisa belajar dari seluruh materi yang sudah diberikan seperti ini. Oke, dari kelas tersebut. Nah, beginilah flow-nya sebagai student. Jadi kita daftar, kita berlangganan, terus juga kita check out. Nanti ketika di-approve, kita baru bisa mengakses seluruh materi dari kelas tersebut. Seperti ini. Oke, jadi buat kalian yang baru belajar Laravel, saya sarankan belajar PHP terlebih dahulu sebelum mengikuti kelas ini. Dan kalau sudah belajar PHP atau sedang belajar secara sekaligus, itu juga bisa. Seperti itu. Jadi nanti kita akan belajar bersama membuat sebuah website kurang lebih seperti ini. sehingga portfolio kalian sebagai seorang website developer dapat terlihat lebih menarik ya. Karena banyak sekali fitur yang akan kita bangun dan semuanya itu datanya nanti tersimpan pada database lokal seperti ini. Jadi kalau kalian lihat, desain dari database project kita juga cukup rapi sehingga kedepannya kalau ingin diperbesar kembali itu akan lebih mudah. Oke, people with spirit of winning, selamat bergabung dan sampai jumpa di kelas. Oke, people with spirit of winning, begitulah pembelajaran untuk kali ini. Jika kalian mengalami sebuah kendala dalam belajar, mari kita diskusi langsung pada grup yang telah saya sediakan untuk kelas ini. Dan apabila kalian belum bergabung pada grup diskusi, silakan menghubungi pihak BWA untuk mengundang kalian kepada grup tersebut dan kita bisa mulai berdiskusi. Oke, people with spirit of winning, mari kita lanjutkan pembelajarannya. Terima kasih. Terima kasih.